Hai assalamualaikum kali ini aku mau masak sayur nangka muda ini bahannya ya bumbunya daun merah bawang putih kemiri sama cabai terus ada kunyit tadi bumbu yang pertama semua diulek sampai halus ya terus ada tambahan daun salam sama serai terus lengkuas juga ya Nah sekarang kita panaskan wajan terus masukin minyak nah ini aku ada ora fokus nah fokus ini masukin bumbu halus bumbu halus tadi bawang merah bangkuti sama cabai terus kemiri ditumis sama daun salam sama serai ini bumbu segini aku untuk nangka muda seberat 250 gram atau seberempat terus aku tambahin juga tempe beberapa juga potong terus aku tambahin juga ayam kurang lebih seperempat kilo atau 250 gram nah bis ditumis terus masukin air masukin air agak banyak enggak papa ya karena untuk mematangkan nangkanya itu butuh waktu lama juga nah ini udah umep alias mendidih kita bisa masukin nangkanya ini nangkap muda aku beli di pasar ini beli dalam keadaan masih mentah belum direbus sama sekali jadi kalau di pasar itu ada yang udah direbus ada yang belum begini ya ini belum direbus sama sekali makanya aku kalau belum direbus terus menyarankan untuk airnya dibanyakin biar mateng karena ngerebus nangka muda itu lama nah ini ayamnya aku masukin juga biar mateng juga ayamnya mentah juga jadi nanti sama-sama matengnya rata ya itu cukup masukin tempe ya beberapa potong aja sekitar 4 potong kecil-kecil nah ini udah mulai mendidih ya jadi buluk-buluk gitu kita masukin ada garam ada gula pasir terus ada penyedap juga terus ada gula jawa aku pakai gula jawa sama gula pasir biar lebih sedap nah ini ayam ya ini bagi ini dimasak kurang lebih 30 menit nah ini udah mateng airnya udah menyusut habis ini aku masukin santan silakan kalau mau pakai santan silakan kalau enggak ya enggak papa tapi kurang gurih sama kurang kental jadi kalau enggak pakai santan itu kental eh cair gitu ya kurang kental makanya aku pakai santan biar lebih kental dan lebih gurih gurih enak gitu ya namanya sayur nangka itu kebanyakan sayur nangka itu pakai Kak santan deh nah nanti setelah santan deh mendidih terus mendidih lima menit aja gitu udah matiin kompore ini udah mateng jangan lupa kalau santan udah masuk itu wajib untuk diaduk terus karena kalau enggak nanti santannya pecah ya ini santannya masukin nah kayak gini ya kalau santan udah masuk itu harus dikudok-kudok terus nah itu mulai mendidih ya jangan sampai mendidih terlalu lama oh iya ini bisa dicicipi ya atau ditusuk-tusuk yang paling utama adalah nangka muda nih ya karena nangka muda itu butuh waktu masak yang lama kalau enggak mau lama masak bisa di presto ya di presto tanpa santan dulu di presto habis itu nanti dibuka terus dikasih santan enggak usah ditutup lagi maksudnya enggak usah di presto lagi presto nya yang pertama aja gitu ya ini udah mateng nih udah buluk-buluk dan harus dikudok terus ya ini udah mateng nah ini hasil jodinya warna kuning ya karena pakai kunyit juga nah oke terima kasih semuanya dan selamat mencoba bye 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 bye